Pemirsa memasuki usia satu abad, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meloncing badan usaha milik NU di Kabupaten Jember. BUMNO diloncing langsung oleh Ketua PBNU Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Alisa Wahe. Melalui tema membangun kemandirian ekonomi NU menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru, ditandai dengan loncing badan usaha milik NU atau BUMNO di Jember. Hadir langsung Ketua PBNU Alisa Wahe didampingi oleh Bupati, Verko Pimdaga Kabupaten Jember, Perwakilan BUMN dan Mitra Perbankan. Untuk lokasinya, BUMNO Jember terletak di Jalan Kejahmada, Kecamatan Kaliwatas. BUMNO ini direncanakan akan siap melayani pembeli pada 17 Februari 2023. Launching BUMNO di Jember ini menjadi yang pertama kali di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi solusi kebangkitan ekonomi masyarakat. BUMNO ini nantinya menjual berbagai produk seperti bahan pangan dan non-pangan secara grosir. Sehingga selain membantu rakyat kecil, keberadaan BUMNO juga diharapkan memberi kemudahan kepada pelaku usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan usahanya karena harga yang ditawarkan bersaing dan relatif lebih murah. Sementara itu dari sisi produk, barang yang diperjual belikan BUMNO juga tak hanya produk dari luar saja, namun beragam jenisnya dari produk perusahaan BUMN serta produk UMKM asli Kabupaten Jember. Dan hari ini kita sedang persiapan akhir, nanti beberapa hari lagi, mungkin sekitar 4 hari lagi ya, 3 hari lagi. Kita sudah mulai buka pintu untuk soft opening dan dalam waktu dekat akan segera grand opening. Dan karena itu hari ini kita fokusnya pada pencanangan gerakan kemandirian NU yang ditandai salah satunya dengan BUMNO grosir NU Jember ini. Ada pertanyaan? Grosir? Yang berbeda kan sama toko-toko sekitar itu seberapa? Hal, iya kan begini, kalau NU itu kan harus berada bersama rakyat. Jadi kalau rakyatnya punya warung, ya jangan sampai NU punya warung. Kasian rakyat nanti. NU harus memudahkan para pemilik warung ini. Makanya kita miliknya terbanyak grosir. Jadi nanti justru para pemilik warung bisa mendapatkan harga yang sangat kompetitif di BUMNO grosir ini. Bupati Jember Hendi Siswanto mendukung penuh kehadiran BUMNO ini yang memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan pokok setiap hari. Terlebih, BUMNO juga berkomitmen untuk memberikan stand gratis kepada produk UMKM Jember. Jadi juga ingatkan juga pada teman-teman UMKM, barangnya pun jual-jual kualitas, dijual di BUMNO. Tidak semua UMKM masuk saja. Tidak bisa, kalau memang harganya mahal dan kualitas tidak bagus, tidak boleh. Tentunya disitu ada screening disitu. Dan kami berharap dari dinas operasi bisa melakukan analisis yang sangat tempat. Karena begitu masuk di BUMNO, itu betul-betul bisa membantu dan profit masih ada untuk UMKM. Tapi bisa membantu, tentunya harus punya daya saing yang bagus. Tentang kualitas, tentang tampilan, dan itu. Dan tadi sudah ada, kita lihat langsung di bagian depan, rak depan lagi. Ini kalau di tempat profesional dan tempat-tempat yang lain, bayarnya mahal ini. Jadi gratis kayaknya ini yang bayarnya. Gratis ya, gratis loh teman-teman. Naruh barang gratis. Woy, enak banget ini. Enak sekali. Ini menunjukkan konsisten dari PBNU bahwa membantu rakyat kecil. BUMNO ini rencananya akan dibangun tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah lebih dari 100 outlet. Dengan dibukanya BUMNO di Jombor ini, Wakil Ketua PCNU Jombor, Robert Kosidi, berharap para UMKM bisa mempunyai wadah untuk memasarkan produknya. Namun tentunya tetap dengan standar yang telah ditentukan. Seperti merk dagang, UJB POM, dan lain sebagainya. Selain itu, PCNU juga siap membantu dan memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar produk mereka bisa layak untuk dipasarkan di supermarket. Sementara yang merekom UMKM ini adalah pengurus-pengurus NO di tingkat kecamatan, MBTNO. Juga di banom-banomnya, seperti di muslimat, fatayat, beberapa, juga mengusulkan. Dari nama-nama itu di seleksi. Mana yang sesuai seleksi? Misalnya, satu, harus ada PIRT-nya. Dua, harus ada masa kadar luarsanya. Nah, karena mereka belum pengalaman untuk menjual di hukum modern, dan kita ajarin juga bahwa yang masuk sini yang bisa tahan minimal 6 bulan, misalnya. Seperti itu. Harus ada kapan produksinya, kapan kadar luarsanya, dan seterusnya. Dari Jumper, Yudisa di DKAJ Jumper 1 TV melaporkan.